Lepaskan adikku, Kang Lim bukan penerusmu, kau hanya jadikan alat untuk tujuan jahatmu, Gwidogon Saat dimana Gwidoyon terkena pukulan oleh Gwidogon, kakak Kang Lim ini menyerahkan pedangnya untuk adik tercintanya Dan hanya dengan pedang ini kau bisa mengalahkannya, lalu saat kebangkitan Kang Lim melawan Gwidogon Kang Lim terjatuh dan hendak terkena serangan membabi buta dari Gwidogon Lalu Gwidoyon memblokir serangan Gwidogon dengan tubuh yang lemas dan penuh luka Pengorbanan seorang kakak terhadap adiknya, kakak kenapa kau menyelamatkanku, padahal kau bukan kakak kandungku Gwidoyon menjawab, aku tidak mungkin meninggalkan keluargaku, bangunlah dan bangkitlah adikku Kang Lim Agar kelak kau bisa melindungi orang yang kau sayangi